hai teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya bunda alea gimana nih kebar kalian semua semoga sehat selalu ya amin oke langsung aja ke videonya untuk video yang pertama ini acara syukuran tetangga dekat rumah yang lagi ngacarain syukuran buat 40 harian gitu akikah anaknya terus ngadain hadroh juga karena emang itu udah nadar dari ayahnya terus lanjut untuk video yang ini video syukurannya 4 bulanan saya alhamdulillah masya Allah tabarakatuh sebenarnya udah telat 1 minggu sih harusnya kan pas usia kehamilan 17 minggu tapi saya baru ngadain syukurannya itu pas usia 18 minggu nah di dalam nasi boknya kemarin saya tuh pesennya ada nasi, lalapan, sambal, mie goreng, tempe tahu sama ikan nila untuk harga per boknya ini Rp28.000 nah untuk pesennya kemarin tuh 40 bok untuk acara syukuran 4 bulanan emang cuman bagi-bagi nasi bok aja ya gak banyak sih cuman segitu aja tapi gak apa-apa yang penting dari niatnya tadinya saya tuh pengen ngacarain acara pengajian gitu entah dari bapak-bapaknya ataupun dari ibu-ibunya tapi ternyata kalau dari bapak-bapaknya itu gak bisa karena malam senenya udah ada yang boking nah kalau acara akekah temen saya tadi itu kan malam minggu jadi malam minggu sama malam senen udah ada yang boking semuanya gak mungkin kan saya mau ngerebut alhasil saya putuskan yaudahlah buat ngebagiin nasi bok aja biasa pas hari minggu habis asar terus nih lala juga waktu saya pulang dari acara syukuran temen saya saya kayak masuk angin jadi saya langsung muta-muta perut saya sakit pinggang saya pekel banget kaki saya juga pekel mungkin karena kelamaan duduk kali ya yaudahlah saya putuskan buat gak usah ngadain acara pengajian 4 bulanan yang penting kan doa dari ayahnya karena takutnya kalau dipaksain nanti saya malah tambah ngedrop kalau jauh dari keluarga ya kayak gini resikonya apa-apakan serba diurus sendiri soalnya kalau mau ngadain acara 1 minggu kemudiannya sekitar tanggal 20 itu juga kayaknya gak mungkin banget karena ada acara di perumahan gitu menyambut hut RI yaudahlah saya putuskan buat pas kemarin aja walaupun udah telat 1 minggu takutnya kalau tambah telat itu kasihan dedeknya gitu lah disini saya juga pengen bilang sama temen-temen semua buat yang lagi berjuang garis 2 yang udah penantian lama banget semangat ya temen-temen semua insyaallah temen-temen semua yang lagi berjuang segera dikasih garis 2 juga ataupun dikasih momongan amin oke udahan dulu ya ceritanya saya udah cerita banget panjang kali lebar ini juga videonya gak saya jelasin jadi tadi saya udah selesai ngirisin semua sayur-sayuran untuk sayurannya saya pakai yang ada di dalam kulkas aja jadi seadanya gitu lah karena kebetulan saya tuh emang belum belanja mingguan lagi dan untuk bumbunya saya cuma pakai bawang merah dan bawang putih untuk pasangannya nanti saya bakal ngegoreng tempe dan ikan asin untuk ikan asinnya ini saya ngegoreng ikan asin layur tadi cuma ngegoreng 2 gak banyak-banyak terus saya irisin kecil-kecil nah untuk minyaknya ini udah panas jadi langsung saya masukin aja untuk bumbu yang tadi udah saya irisin terus saya oseng-oseng sampai bumbunya itu mateng kalau udah mateng kayak gini yaudah tinggal masukin aja sayuran yang tadi udah diirisin terus dikasih air secukupnya aja kalau disini saya ngasih airnya emang agak banyak kan karena ya kadang kayak gitu misalkan lagi maem alias suka minta bunda kuahnya mana oke ini saya tutup dulu untuk ngasih bumbu tambahannya nanti nah ini udah sekitar setengah mateng saya kasih sauri saus tiram ini ngabisin aja lah ngasihnya sedikit terus saya kasih garam agak banyak kan saya kasih micin sama dikasih gula terus gak lupa nanti bakal saya tambahin lada bubuk oke kalau semua bumbu udah masuk semua nanti bakal saya biarin aja sampai si oseng-osengnya itu mateng nah untuk si ikan layurnya kirain saya ini udah mateng ternyata kayak belum garing gitu jadi saya biarkan aja dulu dan ini udah mateng terus langsung saya taruh di piring kalau ikan asin layur ini beneran deh enak banget rasanya saya juga suka banget jadi bikin tambah sedap makan gitu loh nah terus saya ganti teplon ya untuk wajian legendaris yang tadi saya singkirkan dulu saya kasih minyak teplonnya sedikit aja ataupun secukupnya sambil saya nunggu minyaknya itu panas disini saya juga mau sambil nge-refill minyak sama gula karena emang tinggal dikit banget ini saya tetap telahin ya tisu-tisunya karena emang keliatan berantakan banget tapi yaudahlah walaupun udah saya tatain tetap keliatan berantakan sih saya biarkan aja untuk tumisnya udah mateng jadi langsung saya masukin ke dalam mangkuk Alhamdulillah banget untuk masakan saya udah selesai tinggal nge-goreng tempe aja untuk nge-gorengnya ini juga secukupnya tadi kira-kira ada 7 tempe kalau keluarga saya itu emang lebih suka tempe yang tipis-tipis kayak gini ya tapi balik lagi sama selera masing-masing tapi sambil saya nge-goreng tempe sama saya nge-refill minyak dan gula nanti saya juga mau ceritanya sedikit hari Senin tadi habis saya nganter alian sekolah temen saya kan kebetulan mau kabin nih di klinik seperti biasa nah yaudah saya ikutkan nah apa saya ikut saya iseng-iseng pingin cek habik karena kan saya suka ngomong ya sama temen-temen semua kalau saya tuh suka pusing terus kalau lagi keluar naik motor diajak keliling sama pak suami tiba-tiba saya kayak ngos-ngosan terus kayak kunang-kunang gitu loh saya takut kalau habis saya rendah jadi kan kalau habis saya rendah saya bisa minum penambah darah ternyata waktu saya cek habik di klinik itu beneran DHB-nya normal 11,2 karena kan setahu saya kalau nggak salah nih ya normalnya itu antara 11 sampai 12 kalau nggak salah karena emang udah lama banget ya saya tuh nggak ngecek habik sendiri jadi agak lupa-lupa ingat kadang suka bingung tensi saya normal ya walaupun agak rendah sedikit di angka 100 terus habis saya normal kok saya suka banget pusing kata temen saya iya ini mah bawaan bayi kali iya kali ya jadi mau gimana lagi kalau misalkan hampir setiap hari saya pusing tapi semuanya udah normal yaudahlah dinikmatin aja gitu mungkin karena saya kepanasan banget kali ya kepalanya waktu ngejemput Alia sekolah Alia sekolah pulang kan sekitar jam setengah sepuluan itu kan lagi panas-panasnya banget ya di luar tuh oke lanjut lagi ke videonya saya tadi udah selesai nge-refill minyak sama gula terus untuk tempenya ini ujuk-ujuk udah mateng jadi langsung saya angkat aja terus saya tiriskan dan saya taruh di piring kadang nih ya kalau saya tuh lagi ngomong ada jawa-jawanya ada beberapa yang komen sama saya kayak gini Bunda Alia ayo dong sekali-sekali kalau lagi daping ngomongnya pakai bahasa Jawa sebenarnya pengen juga tapi kan gak semua orang paham ya bahasa Jawa kalau misalkan di bagian bawah mau saya kasih subtitle takutnya nanti malah kelamaan gitu ngeditnya karena kan ya tau sendiri lah ya kalau lagi hamil hawanya itu kayak mager-mager gimana makanya untuk sekarang-sekarang ini saya upload videonya itu kayak jarang-jarang gitu kan misalkan saya lagi capek lagi capek banget nih lagi pusing yaudah lah saya putuskan buat gak upload video terus nih ya kalau teman-teman tau misalkan saya tuh lagi daping pakenya bahasa Jawa itu kan berarti saya mikir ya itu malah logat saya kayak gak keluar dibandingkan saya ngomong langsung nih sama pak suami tanpa saya videoin beneran deh ngapaknya saya mah bener-bener keluar banget oke lah lanjut aja ke videonya ini saya juga lagi nyiapin bekal buat Alea untuk buah-buahan insyaallah selalu saya bawain buat Alea dan yang pertama dimakan sama Alea bekalnya juga selalu buah-buahannya dulu nanti baru susu ataupun cimori kalau untuk jajanan yang lain-lainnya itu biasanya malah dimakan pas udah pulang ke rumah semua masakan saya udah selesai saya juga udah bikin bekal buat Alea untuk bekalnya Alea saya taruh di dalam tas untuk masakannya saya taruh di meja makan terus lanjut lagi saya ngambil nasi kan biar nanti nasinya itu gak panas karena posisinya udah sekitar jam 6 pagi sambil nunggu pak suami saya mandi disini saya juga mau sambil nyuci piring lagi-lagi kadang ada yang salvok Bunda Alea aku gak pakai peniris piringnya iya karena kalau saya pakai peniris piring beneran dari dapur saya kelihatan jadi sempit banget di bagian washtubelnya sedangkan kalau saya itu lagi mau masak nih saya kan jadi bingung kira-kira mau ngirisin gimana gitu soalnya kan meja dapurnya emang kecil makanya kadang saya biarkan aja kayak gitu padahal ini posisinya saya udah selesai masak ya tapi ya tetep aja saya gak pakai peniris piring nah kenapa gitu lah adu jan Bunda Alea emang susah banget deh kalau diatur oke lanjut untuk washtubelnya ini lagi saya kosok-kosok pakai sikat biar bersih ya walaupun udah saya kosok-kosok tetep aja sih namanya washtubel agak susah gitu bersihnya tapi ya sebenernya balik lagi sih sama pribadi masing-masing ya kadang kalau saya tuh ngeliat washtubel temen-temen nih waduh kok pada kinclong-kinclong washtubel saya kok kayak susah banget gitu dibersihin alhasil yaudahlah saya biarkan aja gitu contoh lainnya lagi kok wajan saya buluk banget ya di bagian bawahnya apa karena gak saya kosokin ya emang iya juga sih gak saya kosokin ya karena kalau wajan di bagian bawah udah menghitam beneran deh saya jadi males banget ngeliatnya tuh terus yaudah saya biarkan aja ini udah selesai semuanya waktu saya pulang ngejemput Alea nanti saya bakal makan mie ayam sama temen saya nih karena temen saya kebetulan emang belum sarapan pagi kalau saya mau udah ya karena kalau gak sarapan pagi beneran deh gak kuat rasanya mie ayamnya saya saya bagi 2 sama Alea karena kalau 1 porsi itu gak habis untuk mie ayam harganya 10 ribu untuk es kelapa harganya 5 ribu jadi habisnya cuma 15 ribu aja sampai sini ya video saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati